Selain memiliki pulau yang indah, non-eksotik, Belitung menyimpan ragam kebudayaan yang masih terjaga hingga kini, salah satunya adalah tradisi maras tahun. Meski tak semeria tahun lalu, tradisi turun-temurun tersebut kembali digelar masyarakat Pulau Belitung di Dusun Ulim, Desa Lasar, Kecamatan Membalong, Kabupaten Belitung. Tradisi ini pun sebagai bentuk syukur kepada sang pecipta atas rezeki yang diperoleh sepanjang tahun lalu. Ribuan warga di Kabupaten Belitung dan Belitung Timur menggelar tradisi maras tahun di salah satu rumah Ketua Forum Kedukunan Adat Belitung atau FKAB di Dusun Ulim, Desa Lasar, Kecamatan Membalong, Kabupaten Belitung. Tidak ada ritual khusus dalam maras tahun kali ini, warga hanya menggelar doa sebagai bentuk rasa syukur kepada sang pecipta yang kemudian dilanjutkan makan bersama yang telah disiapkan dalam dulang. Kendati demikian, kegiatan tetap berlangsung hikmat hingga usai. Apalagi sejumlah tokoh penting di Belitung hadir dalam kegiatan ini. Maras tahun dapat dimaknai sebagai bentuk ungkapan rasa syukur kepada yang maha kuasa atas kebaikan yang telah mereka peroleh di tahun lalu sekaligus memohon perlindungan di tahun selanjutnya. Tak hanya itu tradisi turun-temurun masyarakat Pulau Belitung ini juga sebagai ajang silaturahmi untuk memperkuat persaudaraan yang telah terjalin erat. Ini ajaran tahun ini, acaranya maras tahun. Jadi ini tiap tahun kita laksanakan. Cunggu ini mungkin tidak semeriah tahun kemarin. Ini yang terbesar juga putuskan di Ritung Kimo atau di Ritung Kimo. Jadi ini memang diri khas kami, itu adat budaya Belitung, acaranya maras tahun. Kegiatan ini disambut antusias warga termasuk tokoh wanita bangka Belitung Lusyanis Wandi yang menurutnya event maras tahun harus tetap dilestarikan dan bisa menjadi salah satu event tahunan untuk menarik minat para wisatawan datang ke Pulau Belitung. Ini ada acara maras tahun, acara tahunan masyarakat Belitung untuk seperti berkumpul, berpesta, merayakan tahun yang baru. Jadi disini terlihat kegotong royongan, keragaman yang terus dijaga. Jadi menjadi budaya beritung. Kegiatan serupa diharapkan dapat digelar secara meriah di tahun-tahun berikutnya sehingga menjadi daya tarik tersendiri untuk mengundang wisatawan. Dari Kabupaten Belitung Bangka Belitung, Haryanto Ainus melaporkan.